Intro Selamat datang di Comedy Lab, lucu kan? Lucu dong! Kita bajak acara mereka, Rek. Gak betul gak bajak, Jo. Apa tuh? Soalnya kalau host on budget itu biasanya kan masa pandemi semua pendampang. Kita on budget, lebih murah. Iya. Kalau lebih murah biasanya dikasih yang public enemy sama ini, stand up comedian krisis identitas. Gitu. Lu kenapa ngerosting diri? Sorry kok, gak sabar gue. Sabar masih segmen 4 itu ya. Kita akan membawakan acara ini tapi kayaknya kita belum kompak-kompak banget, Rek. Iya kan kita baru kenal tadi ya. Iya. Kita panggil aja yang biasa nge-host kali ya. Iya. Ini dia Boris dan Gita. Kompak banget lu juga bareng. Udah gini kan? Masuk aja udah bareng lu, udah gayanya sama. Udah 7 bulan lu ya katanya nge-host disini lu. Oh kirain aku langsung megang perut. Udah 7 bulan. Udah 7 bulan. Kalau memang 7 bulan siapa ya bapaknya? Agak sedikit curiga karena terakhir kali Desember. Berarti ada bapak-bapak dadakan. Acara kalian ini udah 7 bulan nge-host. Udah bareng-bareng disini selama 7 bulan itu. Yes. Disini kita mau ngetes kekompakan mereka, Rek. Dan kita punya pertanyaan apakah jawabannya akan sama atau tidak. Kalau kompak itu berarti jawabannya harus sama. Berarti kita butuh ini. Oke. Buat tulis-tulis ya. Mari kita main tes kekompakan. Yeay. Gita punya alergi apa? Gita punya alergi apa? Kemiskinan. Alergi Gita. Bukan yang lain-lain. Bukan yang addictive. Sudah apa ngisi dua-duanya? Kita lihat jawabannya. Apakah kompak atau tidak? Silahkan dibuka dari sekarang. Udara dan susu dingin. 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 Wah benar. Karena jawabannya sama minggu depan akan dipertimbangkan untuk nge-host bareng lagi. Gila. Ngeri ya. Karir kita tuh ngeri ya. Hanya ini loh. Berdasarkan ini ya. Iya. Siapakah nama anjing kesayangan Boris? Sudah dijawab? Sudah. Boleh dibuka jawabannya. Apa Ndre? Sekarang. Bruto Baskoro Bembem. Ih jauh banget kan. Itu gofar. Itu gofar Bruto gitu-gitu. Itu gofar. Tapi sama loh B. Aku inget B. Oh B nya. Lagian jauh langsung belo. Belo tuh kadang-kadang kepanggilnya Bembembor. Iya sih. Karena dia kan tembem. Dulu kan itu ya. Apa? Pitbull gitu. Tembem-tembemnya. Bembem-bem-bem. Gitu. Kalau kita lagi video kolan malem-malem. Ini saya punya pertanyaannya nih. Gita tinggal di apartemen lantai berapa. Bos. Ini kalau misalkan dia tahu. Kayaknya juga bakal marah gak sih. Ngapain cuy. Udah nih sih dua-duanya. Udah. Hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga. I. Er. San. Belasan. 28. Ini jawabnya belasan. Belasan. Kok kamu gak yakin sama lantai apartemen? Gak mau dong ketahuan lantai berapa. Ya. Privacy. Privacy. Ya jauh dong. Ini mau nyangkut ke 30. Apa nih di mana mentara BCA? Hahaha. Aduh. Ya yang ini. Makanya main-main Bor. Jadi tahu lantai ku berapa. Pengen sih main-main ke tempat kita. Karena kita tuh selalu masak. Iya bener. Di antara dua nama ini. Siapa yang paling disayang Boris? Ijul atau Irma? Hahaha. 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 Dari pertanyaan satu juga ada ketahuan ya. 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 Aku gak usah ditanya-tanya. Ijul. Hahaha. Gak usah aku tutup-tutupin Bor. Oke. Kita buka dalam hitungan ketiga ya. Yes. Satu. Dua. Tiga. Ijul. Ijul. Ini mah lu takut gara-gara cerain bini kan bang? Enggak lah. Kan lebih sayang mana? Irma. Kalau Ijul lebih apa? Mobile? Lebih. Lebih ngebantu aja nih. Hahaha. Lebih ngebantu aja gitu. Kalau untuk saya sayang Irma lah. Sayang Irma. Ijul. Apa itu Ijul? Ijul kalau kamu nonton ini kamu berhak bahagia dan cari yang lebih baik. Hahaha. Kalau ada penonton disana yang kata siapa sih Ijul? Ijul asistenku. Sudah sekian tahun bersama. Padahal nama panjangnya Ijulia. Hahaha. Ijulia. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Sudah berapa lama Kak Gita LDR dengan pacarnya? Udah berapa lama ya? Gampang Bor. Satu. Pakai itu Bor. Kumon. Enggak, enggak, enggak. Ini bukan pakai Kumon. Ini aku lagi nginget-inget postingan instastory. Hahaha. Karena ini masanya tuh ada banyak. Ada masa di-upload, ada masa yang enggak di-upload. Aku bingung itunya dari yang mana gitu. Harus banget Bor. Aku bingung. Di-upload semuanya di-upload Bor. Ya awal-awal kan enggak dong. Orang awal-awal disensor kok pakai stiker. Sama kita Kak. Sama. Iya kan takut. Udah berapa lama nih? Lama ya Bor. Udah jawab? Udah. Udah. Dibuka. Satu. Dibuka. 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 Sekitar 4 tahun, 5 bulan lah. Dibuka. Ini baru 9 bulan lah. Oh, 9 bulan. Oh. Siapa lagi yang diumpetin selama 4 tahun, 5 tahun? I'm sorry, Tang. I'm sorry. I didn't mean anything to you ya. 9 bulan aja Bor. Enggak ini apa sih? Oh, enggak. Itu 4 tambah 5 kali maksudnya. Iya. 4 tambah 5 sama dengan. 9 tahun, 4 bulan. Enggak. Enggak gitu dong. Oh, baru 9 bulan. 9 bulan. Selama PSBB aja Bor. Aku LPR-nya. Oh, gitu ya. Oke. Enggak apa-apa. Aku memang salah kok. Aku tidak tahu. Karena itu kan rumah tangga orang lain gitu ya. Sangat tidak kompak sekali mereka. Karena kebiasaan aku posting yang lain-lain gitu. Jadi suka sile. Ya, aku suka miss gitu. Oke. Next, selanjutnya pertanyaannya ya. Yang cinta-cintaan dong. Oke. Yang lebih dalam. Deep. Pertanyaan terakhir nih. Berapakah total episode Comedy Lab per Jumat kemarin? Dan invoice yang belum cair. Hahaha. Selalu cair cepat. Oh, selalu cair cepat. Kopas. Kopas. Kita buka ya. Satu. Harusnya ya. Dua. Tiga. 56 episode. Eh, kok sama banget kita. Iya. Tapi di sini jawabannya 26 episode loh. Dua puluh. Nah kemana yang tiga puluh Bor? Belum tayang. Hahaha. Tapi setidaknya jawabannya sama. Yeay. Yeay. Harir mereka sebagai host masih berlanjut. Yang akan tampil pada maram hari ini stand up itu bukan orang sembarangan. Hmm, siapa tuh? Beliau ini sudah mengadakan show spesial beberapa kali. Wow. 56 kali. Gak dong. Luar biasa sekali dia kalau 56 kali. Susah bikinnya ya. 56 jam. Dia ini adalah orang nomor dua di komunitas stand up Indo. Wow. Bapak Wakil Presiden stand up Indo. Asik deh. Erwin. Wuhuu. Silahkan. Halo selamat malam semuanya. Malam. Malam. Kerja lagi akhirnya. Halo. Eh, gue Erwin udah 8 tahun lebih stand up gitu. Iya gak terkenal. Ehm. Tapi walaupun gak terkenal. Ehm. Walaupun sekarang gue menjabat sebagai Wakil Presiden stand up Indo se-Indonesia. Gue merasa masih belum sukses aja di komunitas. Belum sukses di stand up gitu. Salah satu tanda gue belum sukses adalah gue masih aktif di komunitas. Karena gak ada alasan yang kuat untuk gue gak dateng ke acara komunitas gitu. Kayak teman komunitas gue dari Gen, Afif, Diki. Kalau mereka gak dateng alasannya kuat. Karena kerja. Kalau enggak istirahat. Karena capek kerja. Lah gue gak bisa kayak gitu. Karena kerja gak ada istirahat kebanyakan. Jadi harus dateng. Gak ada alasan yang kuat untuk gak dateng gitu. Dan gue ngerasa ya gue tuh pengen ngeluh. Pengen. Cuma kayak mikir. Kuat gak sih dasar gue ngeluh ini? Kuat gak gitu. Karena gue liat kayak di masa Corona kayak gini. Teman-teman komik tuh sering banget ngeluh. Aduh gara-gara Corona job sepi. Gara-gara Corona job sepi. Gue pengen ngeluh kayak gitu. Tapi kayak gak kuat aja dasarnya. Karena gue pikir-pikir. Sebelum Corona job gue juga udah sepi gitu. Jadi kayaknya yaudah mau gimana lagi gitu. Jalan aja gitu. Dan gue ngerasa ya teman-teman komik tuh. Di beberapa momen kayak gak ada empatinya gitu. Ilang empatinya. Karena gue sering banget. Dulu nongkrong sama mereka nongkrong-nongkrong gitu. Mereka sering banget dateng ke gue dengan keluhan-keluhan gitu. Maksud gue liat orang gitu kalo mau ngeluh. Lu ngeluhnya sama siapa gitu. Mereka tuh sering ngeluh kayak. Aduh kok pusing nih nulis materi buat tapping besok. Aduh kok pusing nih nulis materi buat stand up besok gimana ya. Maksud gue bersyukur gitu. Bersyukur aja. Senggaknya pusing lu beralasan. Karena gue tuh sebelum pusing nulis materi. Gue udah pusing duluan mikirin. Ini materi kalo jadi buat apa? Gak kepake pasti kesimpen doang. Gak bisa kayak lagu dibawain sambil nyanyi gitu. Gak enak gue sambil mandi. Gue bingung ya. Bar jebur gitu. Bingung aja gitu. Dan kadang mereka tuh emang gak tau waktu kalo ngeluh komik-komik. Gue dulu pernah nongkrong. Sering nongkrong sama Ardit sama Jegel. Juara 1-2. Suci 6. Pernah satu kejadian kita baru banget nyampe tempat nongkrong. Baru banget duduk. Si mereka ini langsung ngeluh gitu. Ardit ngeluh. Aduh capek nih abis syuting. Jegel. Aduh capek nih abis stand up. Gue tuh pengen kayak gitu. Tapi gue capek. Karena gak capek. Gimana sih? Apa gak sih? Capek karena gak ada kegiatan aja. Jadi gak capek jadi capek. Gimana sih? Capek aja gitu mikir. Aduh ngapain ya gitu. Belum lagi selesai mereka langsung ngeluh lagi. Aduh kok job gue sepi nih gitu. Job sepi tapi baru ngeluh syuting. Maksud gue liat-liat gitu. Liat situasi kalo lo mau ngeluh. Ngeluh job sepi. Yang faktanya padahal. Sesepi-sepinya job mereka. Masih ada 2-3 kali gitu. Stand up sebulan. Masih ada. Kalo gak ada stand up masih ada job endorse. Swipe up. Dapet duit. Ngeluhnya ke gue yang sesepi-sepinya gue. Ya sepi gitu. Emang gak ada. Emang bener gak ada. Stand up gak ada. Endorse apa lagi? Gue swipe up. Jatuhnya ngebersihin layar HP. Gak bisa. Gak ada. Belumnya sampai 10 ribu gitu. Dan ngeluh-ngeluh gitu. Masih gue liat-liat orang gitu. Tapi gue ya mengaminin aja gitu. Bahwa emang gak terkenal yaudah gitu. Bersyukur aja gitu. Karena dengan 8 tahun gue sign up. Gue ngerasa mental gue udah kebentuk. Karena banyak panggung-panggung yang. Yang dalam tanda kutip aneh. Yang udah gue jalanin gitu. Tahun lalu gue bikin tour. Di salah satu kotanya gue dapet venue. Cafe. Outdoor. Pinggir jalan. Cafe-nya masih dalam tahap renovasi. Jadi gue dateng ke venue. Gue takut nih kan. Karena venue-nya pinggir jalan. Gue dateng. Mas ini nanti saya stand up. Keganggu suara kenal pot gak? Oh enggak kok. Panggungnya agak dalam. Aman jadi. Nah gue masuk. Tapi gue lupa nanya. Tahap renovasi cafe ini sampai mana? Jadi kejadian pas gue stand up di belakang panggung. Ada tukang lagi ngegerenda kayu. Jadi ngeeng. Gue ini ngeeng. Gue ini ngeeng. Maksud gue. Gantian kayak gitu. Dan kadang yang bikin keselnya adalah pas gue diem. Dia ngikut diem juga. Kayak nungguin gitu. Ayo lu. Ayo stand up lu. Gue ngeengin nih. Ayo lu. Sebel banget gitu. Dan salah satunya lagi. Kota-kota lain. Tur gue ya bisa dibilang aneh lah gitu. Di salah satu kota. Penontonnya cuma lima. Maksud gue kalo gue diundang job stand up. Gak ada penonton. Gak apa-apa. Ini tur pribadi yang nonton lima. Mental gue juga kena gitu dulu. Maksudnya beneran yang lima orang gitu. Tapi gue tetep stand up gitu. Gue naik gitu. Stand up. Gue bilang. Bikin tur penonton cuma lima. Bikin tim futsal kali ya. Ayo bang. Eh jangan dihayoin. Kok dihayoin lu. Gue becanda. Kok dihayoin gitu. Maksudnya lima orang. Bener-bener yang cuma lima orang. Stand up. Depen lima orang gitu. Itu gue stand up. Mereka ke WC. Gue tahan tuh. Jangan. Ntar kelewatan lu. Jangan. Pencing batu. Gak apa-apa dah lu. Daripada mental gue yang kena lagi gitu. Dan gue gak bisa kayak. Komik-komik senior yang lain yang gitu. Kalo bikin tur closingnya meriah gitu. Terima kasih Medan. Terima kasih Palembang. Itu gue di kota itu. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih Mas Inid. Mas Inid. Mas Inid lima orang. Cuma. Dah sekian aja udah digoyerin. Thank you. Selanjutnya Revina. Mengalah tapi benar. Atau ngotot tapi salah. Oke kembali lagi di Comedy Lab Kompas TV. Lucu kan? Lucu dong. Oke sekarang kita masuk di segmen Buka Pikiran. Bersama Revina. Revina dateng lagi ya. Di repeat order ya sama Kompas. Revina apa kabar? Sibuk apa sekarang? Sibuk nulis. Sibuk nulis. Ya ya ya. Nulis apa nih? Nulis komen-komen netizen di Instagram. Gak lagi nulis buku kedua Kak. Nulis buku kedua. Jangan kakak dong. Sayang. Jangan. Sayang juga jangan. Udah kakak gak boleh masa sayang sih. Ayah. Ayah. Jangan. Ayah nanti bahaya. Jangan. Panggil Boris aja lah. Oke Boris. Iya. Oke Revina. Kamu sudah tau ya waktu games Buka Pikiran. Tau. Oke. Kita sekarang akan memainkannya lagi. Oke. Revina. Cantik karena dandan atau cantik karena sehat? Cantik karena sehat. Cantik karena sehat. Cantik karena sehat. Jadi. Olahraga. Jaga makan. Jadi. Apa itu makeup ya? Loh kalo makeup mah tetep perlu ya? Tetep perlu. Tapi kan lebih milih. Karena sehat. Tapi kan kalo misalkan kita lepas makeup. Kita lepas makeup. Tetep keliatan seger. Gak yang pucet banget gitu loh. Makeup kan emang untuk. Apa ya. Enhance your beauty. Oke. Gaksel banget ya gue. Iya. Inhance your beauty check. Oke. Bisa dimengerti. Iya. Warisan atau kerja keras? Warisan. Warisan kenapa? Kadang kerja keras kita gak sebanyak warisan orang tua ya. Atau. Realistis ya. Atau suami gitu kan. Karena kita mau kerja keras juga belum tentu berhasil. Belum tentu. Kalo warisan sudah jelas. Sudah jelas nominalnya. Tinggal diurus aja. Nanti kena tariskan gitu ya. Siapa ahli warisnya ya. Kalo kerja keras. Realistis sekali bukan? Iya. Mau kerja keras gimana juga. Ntar ada aja yang menghadang. Invoice gak cahit. Iya. Tiba-tiba ada pandemi. Ada pandemi. Polusi udara atau polusi mata? Udara. Udara ya. Jadi kalo polusi mata itu sebenernya gak ada diada-adain atau gimana sih? Atau hanya sebuah sarkas atau hanya sebuah asosiasi aja? Asosiasi. Iya. Polusi nantinya mencemarkan. Terus bisa mengganggu kesehatan dan segala-galanya. Emang Raphila pernah matanya ada pemandangan yang kurang enak? Ya. Lah? Hei saya. Pernah saya liat pemandangan kurang enak ketika kapan? Ketika macet. Gak enak pemandangannya. Pernah, pernah sering. Oh pernah sering. Maksudnya selain macet ada lagi yang lain kreatif dong tolong. Ya kayak gitu kak. Kalo ngeliat sampah berserakan. Oh sampah berserakan. Kebakaran kita. Apalagi sampah berserakannya di tempat olahraga ya. Kamu lagi fokus-fokus olahraga. Ih sampah. Oh ini sampah gak habis-habis sih. Ada terus di depan mata saya. Mungkin kamu salah tempat nge-gym. Carilah tempat gym yang gak banyak sampahnya dong. Selanjutnya, Revina. Mengalah tapi benar. Atau ngotot tapi salah. Ini kan semua it's all about prinsip gitu. Ya saya ulang lagi siapa tau agak. Gak denger agak gak fokus dengan kata-kata tadi ya. Mengalah tapi benar. Atau ngotot tapi salah. Ngotot tapi salah. Soalnya kalo salah itu masalah perspektif. Menurut kakak Bori salah menurut aku benar. Menurut aku benar menurut kakak Bori salah. Sama aja. Oh iya tapi kan ada juga hal-hal yang. Kalo udah di mata masyarakat umum itu salah ya salah. Ya gak bisa gitu dong. Meskipun seratus orang bilang itu salah. Belum tentu itu salah. Wow. Iya dong. Anda sangat batu sekali ya. Oh iya dong. Oke. Revina. Iya. Bungkus? Atau di tempat? Di tempat. Oh di tempat. Kenapa prefer di tempat? Soalnya biasanya makanannya lebih anget di tempat kan. Oh iya iya iya. Ngomongin lagi makanan ya. Iya iya senengnya kalo makan di tempat. Kalo minum? Dibungkus. Kalo minum dibungkus. Iya iya iya. Soalnya setelah minum enak ya. Iya kan. Setelah minum enak dong. Gak seret ya kan. Gak cekugan. Berbulu atau polos? Polos. Polos. Kenapa seneng yang polos? Soalnya emang satu bulan sekali waxing. Lebih suka. Wah kesitu ternyata. Aku tidak siap. Wah ternyata polos. Gundul. Padahal kita lagi ngomongin tentang kucing peliharaan. Lu gak alergi kucing? Oh kamu gak alergi kucing? Aku alergi kucing. Oh alergi kucing. Oh jadi gak pernah terbayangkan untuk memelihara kucing. Ini kita what if ya. Jika kamu di situasi genting. Menolong orang lain dulu. Atau menyelamatkan diri sendiri. Diri sendiri lah. Ngapain? Oh gitu ya. Kenapa gak mau menyelamatkan orang lain dulu kalau di situasi genting? Ya emang orang lain bakal nyelamatin gua? Enggak kan? Kenapa? Ada gesture sambil pegang-pegang hidung. Anu gak yakin dengan jawaban anda? Gatel bang. Oh gatel. Itu dalam ilmu kriminologi ada loh. Ketika orang ngomong. Tapi sambil ngapa-ngapain itu ada loh. Enggak. Itu Lambroso pernah bilang. Ini gila. Iya. Jadi? Ih seneng deh baca Lambroso juga. Iya seneng. Nomor-nelfonnya berapa sih? Ada. Itu kan udah sering DM-DMnya. DM-DM. Jul. Tolong Jul dikasih kartu nama Jul. Bilang gak usah lewat manajer langsung aja ke Boris. Karena ini urusannya sharing-sharing ilmu. Revina. Private atau public? Public. Public. Kenapa seneng public? Suka banyak orang. Oh suka banyak orang. Diliatin sama banyak orang suka? Suka. Oh suka diliatin sama banyak orang? Iya cocok sih di apartemen ya. Oke itu dia tadi buka pikiran bersama Revina. Ah kenapa ini masuk ini brand ambasador polusi? Aduh 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 aduh. Maksudnya brand ambasador polusi. Jadi supaya orang gak kena polusi diingetin sama Gita. Sampai dikira, dikira Revina tuh titipan dari aku loh pertanyaan itu. Enggak itu aku tadi yang ngomong. Udah ah Bor. Mendingan Boris. Oke aku out. Yes tolong bilangin sama Jul. Nanti jangan lupa ngasih nomor handphone ya. Pasti dong. Pasti dong. Oke. Sekarang ini aku minta untuk bintang tamu kita yang lainnya untuk naik. Silahkan Erwin dan juga Viko naik ke atas karena kita mau main games. Bersama Revina pastinya. Boleh ke depan meja aja. Ke depan meja aja. Siap. Jadi kita eh jauhan dong. Jaga jarak dong. Oke siap. Jadi aku minta kalian untuk melakukan home pimpa layu gambreng. Untuk permainan ini. Jadi hitam putih gitu ya? Iya hitam putih. Ketauannya dari mana? Hitamnya aku kan putihnya Revina. Anjay. Iya. Bisa bisa kok ketauan kok ya. Iya. Bisa ya. Home pimpa layu gambrengnya dari Jawa aja ya. Iya. Oke. Home pimpa layu gambreng. Eh. Erwin. Erwin. Jadi kita akan main games yang namanya Gua Siapa. Iya kan. Nanti ini kita mainin yang tadi udah menang. Itu akan langsung lolos ke final. Jadi Bang Erwin. Bang Erwin gak perlu ikutan sekarang. Karena tempatmu udah kita sediakan nanti di final Bang. Mantap. Memang ini keinginanmu kan Bang? Di final. Silahkan Bang Erwin. Untuk duduk dulu. Nah ini dia nih. Untuk Revina dan juga Viko. Nanti aku akan kasih helm. Di helm itu akan ada nama-nama dari tokoh yang sangat terkenal yang kalian harus tebak. Di kepala Revina namanya siapa? Di kepala Viko namanya siapa untuk diri sendiri? Jadi nanti kalian akan tanyain. Kira-kira itu aku siapa? Misalnya nih. Apakah aku aktor? Lawannya akan jawab. Iya. Iya. Atau mungkin penyanyi gitu. Tapi jangan terlalu menuju kesana. Ya. Oke ini temanya adalah. Musisi. Musisi. Oke. Untuk Revina. Aku pakai dari belakang aja ya Vin. Adep-adepan. Adep-adepan sekarang. Revina ngadep ke Viko. Oke. Sorry. Oke. Itu gampang banget ditebaknya. Ih. Sombong. Ntar dulu. Oke. Viko. Sudah itu mau gampang banget ditebaknya. Masa. Oke. Kita mulai sekarang ya. Dari siapa yang pertama nanya? Dari cewek dulu deh. Oke. Ya kan? Revina. Viko. Gua ini siapa? Mainkan. Gua cewek cowok. Gua cewek bukan? Ya. Gua cowok apa bukan? Cowok. Yes. Oke. Lu lagi. Gua Indonesia bukan? Yes. Ehm. Gua. Ehm. Cantik gak? Kan lu cowok? Oh gua cowok ya. Hei. Harus ya atau tidak? Oh ya oke oke. Oh ya oke oke. Gak cek lu. Ehm. Apakah gua punya Instagram? Bisa jadi. Ehm. Dangdut bukan? Bukan. Bukan. Oke. Ehm. Apakah gua penyanyi pop? Ya. Oke. Apakah gua penyanyi pop? Bisa jadi. Gak apa ya. Ehm. Apakah gua band? Ya. Yes. Apakah gua vokalis band? No. Oke. Gua band. Ehm. Apakah gua vokalis? Iya. Azih. Oh ya gua ya. Gua mikir dong. Ehm. Gua rosa. Salah. Oke. Ehm. Apakah gua punya skandal video? Iya. Aduh. Iya. Iya. Yes. Eh. Bukan, bukan. Ah bukan. Oh. Salah, salah. Oh salah. Mirip rambutnya doang. Ehm. 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 Lu gantian. Gua. Laku di Indonesia. Sangat. Oke. Ehm. Ayo. Apakah gua dari Bandung? Ehm. Ehm. Gak tau. Ehm. Oke Max. Ehm. Agus Monika. Salah. Aduh. Hanya mulai nebak 3 kali ya. Revina udah 2 kali. Jadi sekali tebakan terakhir. Luta Salon Seven? Bukan. Ah bukan. Oke. Apakah gua tua? Enggak. Ehm. Apalagi ya. Agak susah ya. Ehm. Tuh katanya gampang. Wah. Tuh kita lihat. Tuh lihat. Iya iya iya. Dia bikin clue-clu yang mirip itu sih. Ehm. Apakah gua? Ayo. Sangat-sangat gampang ini adalah. Sumpah. Sumpah. Musisi-musisi hebat Indonesia. Apakah? Tiga. Empat. Apakah? Tiga. Dua. Apakah enggak? Satu. Ayo. Viko. Siapa Viko? Ya dia dulu tadi gini. Renanya cewek dulu lu. Gitu amat. Ehm. Isyana Saraswati. Halo. Bukan Isyana Saraswati. Bukan Isyana Saraswati. Ravina cukup Viko. Aku. Arman Maulana. Bukan. Kasih kesempatan. Karena Viko tadi baru nebak sekali. Baru dua. Satu kali lagi deh kok. Terkenal banget rambutnya tadi. Cluenya di rambut kok. Andika. Yeay. Siapa sih? Oh Syarini. Syarini dan Andika Mahesa. Kenapa mirip Ariel rambut Andika? Dia mirip Sasuke. Mirip tau. Polem-polem gitu. Oke. Revina silahkan duduk dulu. Dan. Silahkan untuk. Bang Erwin. Masuk ke dalam Liga. Viko tetep pake. Gita akan ganti namanya. Silahkan ngadep ke Gita dulu. Kok. Ngadep ke Gita. Tinggi banget sih kok. Nih. Wah. Ini temanya apa? Temanya adalah. Tokoh penting dalam dunia kartun. Tokoh penting dalam dunia kartun. Kartun aja sih. Iya. Kartun. Apa nih aku silinder nih gak kebaca punya Erwin. Oke. Jangan dimulai dulu. Oke. Jangan dimulai dulu. Udah bisa saling baca satu sama lain. Aku udah punya punya Erwin. Oke. Kalau begitu. Gua ini siapa? Erwin Viko. Dimulai. Dari siapa nih? Dari Erwin deh. Erwin kan baru nih. Di game ini. Kotak. Alah. Bintang? Iya. Patrick Star. Tercepat kali ya. Kok langsung dia. Gara-gara kotak ya bener sekali. Viko. Upin Ipin. Patrick Star. Hanya satu pertanyaan saja sudah luar biasa. Ya kan. Tapi apakah berikutnya Viko juga akan menjadi juaranya? Tungguin terus. Di Comedy Lab Kompas TV. Lucu kan? Lucu kan? Lucu kan? Agak-agak merasa. Bersalahan. Tapi gitu ya. Enak. Disini. Kembali lagi di Comedy Lab. Lucu kan? Lucu dong. Lucu dong. Daripada ada tabrakan. Libyak. Silahkan. Yes. Kita sekarang sudah ada di segmen. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Conferensi Pairs. Oke ini udah ada Revina disini, yang akan bermain namanya konferensi pers, silahkan Mbak Revina ada yang ingin disampaikan atas kasus terbaru Mbak mungkin. Yaudah intinya gue salah yaudah kalau misalnya mau marah yaudah marah deh, dia mengiarkan boleh kita marah sama dia. Emang waktu kejadian tuh gimana sih? Bos dari media mana tuh? Dari media dong, kenalan. Karena pikir ini lagi cerdas cermat. Saya dari Depok TV. Weh, di TV ya? Iya. Artinya TV Belanda tuh ya? Di TV ya? TV, ingin bertanya emang waktu kejadian tuh lagi ngapain sih? Waktu ngomongin itu? Waktu ngelakuin itu? Ya ini waktu kejadian ini tuh lagi ngapain? Lagi ngapa-ngapain dirumah aja nongkrong. Lagi nongkrong tiba-tiba kejadian, nice. Saya mau nanya Mbak, saya Gita dari komunitas penyuka sutil. Kalau disingkat komunitas pensut. Saya dari pensut, saya ingin bertanya, kenapa Mbak memilih dia? Iya. Enak? Oh enak. Yang bikin enak emang apanya sih faktor yang bikin enak? Enggak itu yang melanjutkan pertanyaan. Faktor yang bikin enak apa memang? Suka ngobrol. Oh dia suka ngobrol. Makanya milih dia. Dia nanya deh Mbak. Mbak. Saya... Silahkan gak apa-apa. Saya judul aja. Saya Ramses. Apa tuh? Enggak nama saya Ramses. Dari mana? Dari media-media spesialis clickbait. Jebakan. Baik. Mbak ini tuh kan tadi awalnya memang di rumah ya. Berarti ini dilakukan secara sengaja atau memang udah hasrat gitu? Sengaja. Oh sengaja. Sengaja. Berarti secara sadar penuh ya melakukan kegiatan ini ya. Memang sudah sering dilakukan soalnya. Oh sering dilakukan. Ya ngasih tau siapa dulu? Ada yang ngajarin atau belajar sendiri atau didak gitu? Ayah sih. Ayah. 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 Ya, 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 ya. Kaget sih. Boleh, 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 boleh. Saya Erwin dari media TOR. Apa tuh? Mediator. Ih Mbak Fris lucu banget. Dari media TOR. Dari media TOR. Ini kejadian ini maksudnya tukang-tukang yang lain boleh gak sih? Boleh. 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 Terbuka untuk semua. Oh tapi ini yang the best kayaknya ya. Ya ini yang the best. Ketika Mbak pertama kali melakukan ini dan memilih dia. Reaksi dia ke Mbak seperti apa Mbak? Terhormat sekali sih. Oh dia sangat terhormat. Terhormat. Terhormat sih Mbak. Menjelang subuh ya biar. Hahaha. Menjelang subuh pasti 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 pasti. Oh emak udah pulangin stress-stressnya dia kan. Iya, iya, iya. Mbak Ramses mau nanya lagi dong Mbak. Ramses. Itu yang Mbak rasain tuh apa gitu. Dapet apa gitu. Feelingnya atau apa ya. Yang ketika itu dilakukan terus di Mbaknya tuh dampaknya apa gitu. Yang dirasain sih kayak guilty pleasure ya. Oh guilty pleasure. Agak-agak merasa. Bersalah tapi gitu ya. Tapi enak. Tanggepan orang sekitar melihat itu. Oh mereka mendukung sih support 100% sih. Mendukung ya. Support. Support. Mas Sayem udah keluar dari DTV. Hah sekarang udah dimana? Baru dapet nih. Baru dapet nih. Baru dapet nih. Yang lebih oke daripada Nebuk TV nih. Saya udah keluar. Sekarang kalau boleh tau. Dimana? Di mana? Saya dari kota. Kota? Kota media. Kota Madia. Kota Madia. Kota Madia. Kota Madia iya 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 iya. Gajinya lebih tinggi kayaknya ya daripada DTV. Tapi saya nggak punya pertanyaan sih. Pak? Nggak mau klarifikasi tempat kerja aja. Oh dia udah pindah. Udah pindah. Iya 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 iya. Mbak Ramses mau nanya lagi. Ini mau nanya lu. Wapres. Bawa pres dulu lah. Wapres. Bawa pres dulu lah. Itu bisa bagian tubuh yang lain nggak? Bisa. 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 Emang doyan sih kayaknya. Emang doyan. Doyan nya yang itu aja ya. Iya 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 iya. Mbak Ramses mau nanya dong. Iya. Ini harus dilakukannya kapan? Di depan gerobak atau di mana? Di mana aja sih. Oh nggak harus di depan gerobaknya ya? Nggak harus pak. Oh nggak harus. Tempat kerjanya ya. Iya kan. Pernah pakai alat bantu kipas nggak? Ini bakar sate ya. Nggak tahu. Nggak tahu kita malah. Nggak tahu. Nggak tahu kan. Tentang yang punya kasus. Abis ngelakuin. Apa kenapa tadi pakai kipas? Oh kadang pakai ini. Kipas angin. Oh pakai kipas angin. Kadang pakai kipas yang tikar. Yang dari tikar itu. Dari rotan. Oh jadi setelah dilakukan kegiatan ini. Dikipas. Ya dong. Ada dinginan. Iya soalnya kan agak. Rung. Iya bau-bau asem. Kering gitu. Pak ini saya mau nanya. Kan tipikalnya mereka ini. Ada yang stay di satu tempat. Sama ada yang keliling-keliling tuh. Mbak lebih suka yang mana nih? Keliling. Oh yang keliling-keliling. Sukanya nomaden emang. Oh suka nomaden. Lebih asem sih memang kadang-kadang. Mbak Ramses mau nanya. Kenapa sih harus bagian yang itu? Paling enak di situ. Oh paling enak di situ. Iya. Paling enak ya. Apa nggak takut kalau ada kutu gitu. Ada apa gitu. Enggak. Jangan-jangan dia memang ini. Nyari pakunya gitu. Mau nyaput gitu ya kan. Nyari paku mau cabut ya. Gitu. Gitu. Ini ngebakar kepala ya. Kita tutup saja kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan dari panelis. Silahkan Revina menebak. Apakah kegiatannya ini? Ngebakar kepala orang. Tadi kan ada kipas. Ada madura. Ada padang. Ada gerobak. Di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet bagian tubuh. Muter-muter. Ada bagian tubuh. Makan sate padang di kepala orang. Diajarin ayah. Hampir. Yang diajarin ayah kamu apa waktu itu? Tadi kamu bilang diajarin ayah. Mencium kepala orang padang. Hampir betul. Revina silahkan lihat. Suka mencium ubun-ubun tukang sate. Suka, Revina. Emang ketika dia ngelakuin itu emang ada guilty pleasure-nya. Dan diajari ayahnya itu loh. Yang sangat saya garis bawahi. Oke. Jari kemana-mana kita akan kembali lagi. Di segmen selanjutnya akan ada segmen Roast Day. Jari kemana-mana tetap di Comedy Lab. Lucu kan? Lucu dong. Bahkan korban pelecehan seksual yang dia bela. Nggak belain dia. Tolong. . Jangan lupa. Lembaga mereka dapat penjian. Tak bisa buat bajetnya. Selanjutnya uang menempat janjian. Keempat ini. gue tuh lihat dinamika seorang entertainer tuh gitu, di awal dia menyenangkan lama-lama kelihatan sifat aslinya, baru kelihatan ketahuan kalau dia tuh nyebelin atau sebaliknya awalnya nyebelin dulu buat cari atensi pas udah rame, rebranding jadi orang yang menyenangkan kedua-duanya ini tidak berlaku untuk Revina karena dari dulu dia konsisten dari awal muncul gue udah pengen nabok mulutnya sekarang makin kesini pengen gue tonjok iya dan gue tuh follow ya follow sosmednya Revina bukan karena tertarik ya lebih karena untuk membiasakan diri bahwa di dunia ini isinya tuh bukan cuma yang baik-baik ada juga yang jahat gitu galak gitu kayak dia galak banget nih orang kayak macan betina udah gitu dia tuh gue sering cerita ya di sosmednya sering cerita pengalaman ngedate yang gagal gue sering cerita pengalaman ngedate yang gagal maksud gue lu cari yang setara lah lu tuh macan betina carinya yang setara macan jantan dan jangan cari di kota cari di hutan kan kalau udah ketemu di hutan kan enak saling merau ngerrrr gitu loh re gitu gitu re apa lagi ya tapi biasanya kalau ngibarat-ngibaratin cewek itu tadi kan gue bilang Revina ibarat macan betina biasanya kalau ngibarat-ngibaratin gitu ya langsung diserang gitu ya kayak kan biasanya ada tuh yang ngomong ee cewek itu ibarat lollipop gitu yang terbungkus lebih baik daripada yang terbuka karena yang terbuka disemutin gitu itu langsung diserang tuh biasanya sama feminis oh wanita bukan objek gitu ya kalau Revina disini kan dia emang objek roastingan gue ya kalau lu udah tanda tangan dan dateng harusnya gak masalah ya dan setelah gue pikir-pikir lagi ini tuh Revina gitu kayak ya siapa yang mau belain sih feminis gak bakal belain SJW gak bakal belain buru pabrik gak bakal belain petani gak belain masyarakat madani gak belain dia bahkan korban pelecehan seksual yang dia bela gak belain dia gila kemarin sempet rame kemarin sempet rame dia speak up tentang adalah tersangka tertuduh apalah istilahnya ya pokoknya ada psikolog yang terduga melakukan pelecehan seksual Revina speak up tentang itu dia datang untuk mendampingi korban kasusnya terblow up korbannya bermunculan begitu udah rame korbannya satu persatu mundur kasian banget dia sekarang jadi sarjana hukum yang tersandung kasus hukum terimakasih udah bersifat yeay 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 siapa tau Revina mau bales gak enggak 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 kenapa emang yang diomongin semua bener enggak blockingan dong say jangan seenaknya juga dong gue tau lu suka speak up di sosmed jangan seenaknya juga lagi syuting kenapa enggak gak mau kita sesama anak broken home harus saling broken home bersatu tak bisa dikalahkan tapi karena Revina juga gak ada yang mau disangga atau dibales ke Viko berarti yaudah ini adalah apa ya bukti kalau dia itu hatinya cukup besar coy jadi santain aja dia boleh kritik orang orang juga boleh kritik dia betul oke tapi aku juga bukan ngge-lacking itu for the sake of entertainment aja re demi duit kok demi duit kok lu jangan ngomong entertainment demi duit oleh karena itu teman-teman guna mensupport semua keekonomian kita tolong ditonton terus komedi laptop terima kasih Revina terima kasih terima kasih Viko kita akan kembali lagi minggu depan di jadwal yang sama saya Boris Bokir saya Gita Bebita Comedy Lab Kompas TV lucu kan lucu dong dadah sampai jumpa terima kasih Terima kasih.